Iya, nggak usah, biarlah, gitu, selesai, sampai cahit tubai, cukup, dia nggak marah, tidak, iya, jadi, serius, nah Oke, halo, apa kabar, sahabat jurnalis, jumpa lagi di channel ini, terima kasih kamu sudah mampir lagi nih, di channel ini Nah, hari ini saya akan ngajak sahabat catatan jurnalis kalian, untuk ngobrol-ngobrol dengan salah seorang fotografer Nah, tapi ini bukan fotografer semarangan lho, bro, ini fotografer khusus, nah, saya kedatangan seorang tamu, fotografer khusus, dibalik lensa Harnojoyo, wali kota Palembang Sudah sama saya, sekarang, Mas Bro Eko, halo, apa kabar, bro? Alhamdulillah sehat, bro Oke, hari ini, Alhamdulillah ya, saya berkesempatan buat ngobrol langsung nih, sama, sama fotografer orang nomor satu di kota Palembang Alhamdulillah Iya Bro, sebelum saya nanya lebih jauh nih, sama, sama kau lah ya, Palembang baik itu Asli sama Palembang Jadi, sebelum aku nanya lebih jauh, apa sih yang, boleh kamu bercerita sedikit, Dak? Cak Mano, awalnya kamu itu bisa jadi fotografer pribadinya Pak Harnojoyo Jadi, kalau fotografer itu sebenarnya, apa ya, untuk menjelaskan itu panjang Jadi gini Tapi aku lebih seneng yang panjang-panjang untuk ngobrol nih, bro Iya benar sih, karena yang panjang itu cari orang kan? Iya benar, benar Jadi gini, pada intinya, dulu sekitar tahun 2000 berapa ya? Tahun 2000 berapa? Pertama kali ngikut Pak Harnojoyo ya, apa langsung ngikut Pak Harnojoyo, atau sebelumnya itu dimana dulu sebelumnya? Oh sebelumnya belum, sebelumnya mengikut Wali Kota yang dulu Wali Kota sebelumnya Itu Pak ESP, tahun 2013 atau 2014 Nah, pergantian Wali Kota, saya, apa namanya? Aduh Tetap ngikut Tetap ngikut, tetap ngikut dilibatkan, aku alhamdulillah kemarin di bagian Humas Di bagian Humas? Di bagian Humas Di bagian Humas Terus, pertama kali ke Moto itu enggak sebagus yang sekarang Iya, tapi emang belum Tapi emang benar, emang benar sekarang itu belum bagus Tapi dulu, dulu itu tidak sebagus sekarang ini Weee Ceritanya udah gini em Nah nah ini Dulu waktu, waktu aku Moto pertama kali Pertama kali itu, aku Moto Itu Wali Kota nih Jadi ada gubernur Waktu itu jaman masih Edi Santana? Jaman Edi Santana Edi Santana, oke Jadi jaman Edi Santana aku Moto, ceritanya kan Nah habis Moto itu, aku foto Langsung aku lihat fotonya Kok putih, putih gak loh fotonya Ngeples ya Ngeples, jadi bahasanya itu ngeples kan bahasa kita kan Oke oke Nah tapi, lambat laut, lambat laut belajar Ya belajar sendiri Dan tanya dengan temen-temen Cak mana sih caranya foto ini? Oh isonya seperti ini, seperti ini Nah, dari situ aku belajar tentang fotografi Tentang fotografi Tentang fotografi Jadi itu langsung gabung sama kawan-kawan photographer atau langsung belajar sendiri? Pernah, pernah gabung itu sekitar satu bulan lah kurang lebih Tapi, karena waktu gak terlalu banyak Jadi, Youtube Nah Youtube teknik fotografi Cak Mano Wah, jadi sekarang bener banget nih Bener banget Sekarang Mas Bro Eko sudah mampir di Youtube Sekarang menjadi salah satu narasumber konten gak aku nih? Bener bener Jadi sebenernya Youtube itu bagus Bagus tinggal Cak Mano caranya kita menerapkan ke kita Dan apa yang kita cari di Youtube tuh adogalo 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 Sedikit sedikit aku bisa moto Bisa moto Terjun lagi Kelapangan Untuk moto acara Kunjungan Wali Kota Palembang ke warga gitu Nah ke warga Itu masih Anu Wali Kota ya sebelumnya ya? Masih Edi Santana? Masih Edi Santana? Terus cuma berapa tahun sih aku memuduhi Edi Santana Kurang lebih satu tahun Menurut Edi Santana Nah pergantian Wali Kota Terpilihlah sih Pak Rom Herton dan Pak Rom Herton Pak Rom Herton Pak ini ya Ini aku ikut Ikut terus Tapi aku masih mobile Keliling kemana-mana Nah lambat Lamo kelamoan Ujung-ujungnya aku Pak Arno bilang Dia aku Aku pernah Pernah ngomongin Tidak Apa-apa Pak Wali tuh ngomong cek nih Siapa Buda Tugala Melok Motu terus Tidak Tidak Jadi gini Pertamanya gak itu Jadi Pak Wali itu Yang Pak Arno Joy sekarang ini Iya Pernah ngoploat foto Itu di Instagram pribadi Di Instagram pribadi Aku komen lah secara langsung Ijin Pak Wali gitu ya Ngapo kok Foto Bapak itu Pecah gitu Duh Kok pecah ngapo Karena Bapak ini kan Wali Kota Kalau fotonya Jelek Pak Itu kan gak enak Oh bener juga kamu Iya Jadi Tapi tidak kena marah kan Bro Tidak 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 Pokoknya enak kok Jadi Jadi Pak Mano Nanti aku fotoin aja Nah Disitulah aku dimintain nomor WA Itu Kamu jabeannya pakai apa Bro Enggak itu ngomong langsung Oh jadi kau sampein bahwa Ngomong langsung Mengkoreksi Foto yang di Amplode Aku koreksi langsung Tapi aku izin dulu maaf Pak Foto yang itu pecah Itu kalau gak salah Di kunjungan di Kalidoni Nah Dari situ Pak Wali ngomong Aku berapa Wai awak Loh buat apa Pak Awak foto Kirim ke aku langsung Nah Disitu langsung Dari situlah Titik awal aku melok Pak Arno Joyo ini Sampai sekarang ini Nah ini sudah jalan ke 8 tahun ya Artinya sudah jalan ke 8 tahun Nah Boleh bagi sedikit dong Mungkin Cak Mano sih pengalamannya melok Pak Wali Pak Wali itu sebenern Cak Mano Kalau aku nanya langsung Sama Pak Wali Mungkin di sesion-sesion berikutnya Mudah-mudahan Pak Wali berkesempatan Bersama aku disini kan Pasti Coba aku pengen tau dulu Pak Wali dari perspektif Maltur Weko ini Kalau aku menurut pribadi Ini tentang Masih tentang fotografi tadi ya Iya Jadi pertama aku Ngasih ngirim foto ke Pak Wali Jadi aku kirim foto nih Foto waktu dulu kegiatan Di kecamatan Melihat kondisi warga Palembang ini ada yang sakit Nah Ada yang sakit Pak Wali itu hadir Di tengah kerumunan orang Ini belum pandemi ya Belum pandemi Di tengah kerumunan orang Disitulah fotografer harus bermain otak Bermain otak dalam arti Cak Mano caranya mendapetin foto ini Hidup Hidup pejalan Bukan Bukan Jadi foto itu kan gini Foto itu kalau foto satu orang Maka subjek satu orang Itu bisa dikatakan foto mati Foto mati Tapi kalau foto itu berdiskusi Contoh nih kita ambil Artinya foto itu berbicara Nah foto itu berbicara Mewakili apa sih interpretasi Bener Itu mewakili Apa yang kita foto Nah itulah tantangan aku Pertama kali situ Lambat-kelambat Aku izin dengan Ada kepala dinas Pak Ijin Pak Nah geser dari situ Aku moto Dapetlah aku kirim di WAP pribadi Pak Wali Alhamdulillah dari situ Di upload di Instagram beliau Harnojoyo.com itu Oke boleh di jingat nih Harnojoyo Bener ini Harnojoyo Harnojoyo Nah Dari situ Sudah selesai Ada lagi Beberapa kegiatan Lain hari nih tapi ya Lain hari Kebetulan aku gak ikut Gak ikut Karena posisi aku gak tau Kalau seandainya pada titik itu Aku harus melet terus Iya Belum-belum ada Apa namanya Belum ada kepastian bahwa Nah Kamu tuh gak melet terus Nah bener Isinya belum diomongi bahwa Kok kau pokoknya kemana Pak Wali pergi Kau muntun Nah bener Nah itu belum ada kata-kata itu belum Iya Jadi Satu dua hari Aku gak ikut Tidak ngirim foto Dia WA ku Mana foto tadi Nah disitu aku lah kelabakan Kelabakan bingung dengan siapa aku minta foto yang kegiatan tadi Iya Nah dari situ Sayanglah WA WA Dengan kawan-kawannya mungkin sempat turun kebawah ya Iya Minta foto Minta foto Pak Wali dong Kak Sher Kagek awak Melok kegiatan ini Jadi foto langsung kirim ke WA ku Nah Disitulah Pak Arno juga bilang sama aku Tahun berapa kurang lebih tahun Periode pertama itu 2013-2018 itu kan? Kurang lebih Periode pertama kan? Periode pertama Periode pertama Nah dari situ Nah dari sampai dari situ awal Langsung lah aku ngikut terus Ke beliau Jadi kegiatan apapun Aku lah yang moto Aku moto kirimkan WA Dio Atau ke Instagram Dio Itu langsung di Upload oleh Pak Arno Rono Joy langsung Alam dilanya seperti itu Alam dilanya seperti itu Oke Ini tadi ngomong-ngomong sama fotografer bro Ya kan Pak Wali ini kan Figurnya Tidak banyak berbicara kan? Bener Lebih banyak diem Nah itu untuk Kamu sendiri ini kan Di protokol dan sekaligus fotografer juga Sebenernya karakter Pak Wali itu sejak mana sih? Jadi gini Kalau semua kita membaca karakter orang itu Secara aku pribadi Itu berbeda Secara orang berbeda Tapi aku yang deket Bukan deket dalam kutip ya Deket karena di atasan aku ya Aku sering ikut beliau Jadi sering ngobrol Sering kontak langsung Pak Arno itu sebenernya Tidak banyak cerita Tidak banyak cerita Tidak banyak marah Tapi kalau sekali marah Penah hijau bermain Itu yang harus kita takutin sebenernya Penah hijau itu bermain Tanda tangan Dio Ya oke Nah pernah ini cerita nih Cerita sedikit ya Pernah Waktu Kegiatan Santai Istirahat Di rumah pribadi Ngobrol aku santai Pak Wali izin Pak Apa kok? Ini Pak Ini kita nih di jelek-jelekkan ini Apakah kita harus baris pering Pak? Iya Tidak usah Biarlah Gitu Sampai Cahitubai Cukup Tidak Serius Nah sekarang Kamu yang ada di deket Dio Merasa dongkol ya Sebenernya merasa dongkol itu bukan aku pribadi sih Sebenernya di lingkungan kami Mesti dongkol itu pasti Emosi ya Kami melaporkan ke beliau Pak ini gini Pak Ya sudah biarlah Biarlah Cukup biarlah Cahitubai Iya Beliau di Instagram nih banyak nih Komentar Komentar negatif Komentar negatif itu Awali kota kemana-mana ini Pak Harna sih Ini Mak Ini Mak secara langsung Jadi Gak usah kata orang Gak usah kata orang Lihat langsung Dilihatnya Dilihat langsung Artinya tapi dia tidak memberikan respon-respon yang istrinya membuat orang jadi marah Tidak Tidak Karena prinsipnya beliau itu kalau menurut pribadi Dia tidak pernah membalas Apa ya Buruk orang ya Buruk orang itu tidak pernah mereka bales Itu yang aku kadang dongkol Tapi sebenarnya bagus Iya Tapi kan tidak semua orang mempunyai jiwa seperti itu Iya Nah jadi itu Sebenarnya aku Alhamdulillah ya Ikut beliau Dapet ilmu juga dapet Dan pengalaman deket dengan orang satu di kota Palembang juga dapet Iya Tapi ilmu ikhlas dia itu yang aku ingin kupelajari Wah Jadi Oke kawan-kawan Sampai catatan yurnalis Ada satu poin yang menjadi catatan kita bahwa Tadi disampaikan Bro Eko bahwa Yang pengen dipelajari saat ini adalah keikhlasan Nah sekarang sebelum kamu belajar keikhlasan yang dimiliki oleh Pak Wali itu Seperti apa keikhlasan dirimu sendiri ketika mengikuti Pak Wali Bro Sebenarnya seberat ya soal keikhlasan Soal keikhlasan itu kan waktu keluarga Nah Wali kota Itu kesibukannya tuh macem-macem Dari dulu sebelum pandemi Dari setengah empat Kami sudah keluar rumah Weh Bro aku pernah ikut Bro Nah aku pernah Jadi waktu itu kita selalu berjamaah Nah itu adalah salah satunya Setengah empat kita sudah keluar rumah Balik ke rumah Itu kurang lebih habis marif atau habis isap Setiap hari Ikhlas gak kamu ninggalkan keluarga kamu Dengan Tetangga Kawan-kawan Itu berat Tapi demi tugas Demi kewajiban Demi kepercayaan Harus kita laksanakan Kita harus menjadi Contoh buat anak kita nanti Artinya ketika Kamu sudah diberikan amanat Untuk menjadi Bertugas mendampingi beliau ya Artinya kamu tuh melaksanakan tugas itu ya Dengan sepenuh hati Harus Itu harus Itu harus banget Jadi pernah juga cerita Salah satu keluarga aku nih Ada acara Malam Malam Yasinah lah Di keluarga Aku hadir di keluarga Tapi habis itu izin Ijin bentar Ditelepon ajudan Itu sekitar kurang Siapa yang telpon? Kak ini? Itu ada ajudan diru Itu si Kiki Oh Kak Kiki Halo Kak Kiki Aku ngobrol sama Eko nih Kak Kiki Jangan lupa nih Subscribe Jangan lupa di subscribe nih channel ya Nanti ya Lanjut Kiki telpon Bro dimana? Di rumah Kita ke alang-alang lebar Siap 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 Itu aku siap Tidak tahu ceritanya apa Intinya aku ngambil kamera Berangkat Nelfon lagi Alamat Tidak tahu Tidak tahu Jadi kesasar Itu hujan krimis itu Kesasar Dan ketemu dengan warga Pak ini ada kegiatan apa Pak ya? Tidak kata kegiatan Tidak kata yang tahu Nah itulah Tidak kata yang tahu Tiba-tiba mobil Pak Wali lewat Oh ini Aku langsung ngiring belakang Pak Wali terjun Terjun itu Langsung ke lapangan Ke sungai Itu waktu Cuman gotong royong ya? Bukan Atau selat subuh perjamaah? Bukan gotong royong dan bukan selat subuh Jadi Jam Sepuluh lewat lima Kalo gak setelah itu Pak Wali di telepon Camat Pak Wali izin melaporkan Bahwa disini ada Orang anak kecil Itu Hujan Tersedot Apa ya bahasa pelimbang Masuk gorong-gorong Masuk gorong-gorong Masuk gorong-gorong Dicari sampai Jam sepuluh malem Belum sampai ketemu Itu malem Ditelepon bukan pagi Malem Malem Nah itulah Jadi malem Kesitu Yang sangat aku kaget tuh Gini Pak Wali tuh Kalo gak setelah itu Make batik Make batik Dia langsung nyemplung Nyemplung ke sungai tuh Minjem Sepontan baik Sepontan Tapi lepas jaket Apa? Batik Itu pinjem Baju gak tau punya orang Langsung terjun Menyari Anak kecil yang masuk ke gorong tadi Iya Dikelilingi Sama warga Nah Orang yang lewat Tidak tau kalo itu Harno Joyo Wali Kota Palembang Yang nyebur disitu Malem itu Tidak kata yang tau Setelah beliau naik Duduk Minum Wah Pak Wali Baru dia sadar Pak Wali Nah Jam 12 pulang Itu Belum ketemu Belum ketemu Belum balik tapi Pak Wali Masih melok ya hari? Belum Masih situ Duduk ngobrol dengan warga Coba ngarahkan Kita Pak Wali nilpon Dinas PU untuk minta bantuan Apa? Eskapator 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 Untuk bongkar itu Nah Ujung cerita Sampai jam 1 kalo gak salah Jam 1 Masih belum ketemu Pihak keluarga Sudah mengucap terima kasih Pak Wali sudah sumbangsi Dan ikut terjun Kita istirahat dulu gak apa-apa Pak Nah Dari situ Pagi baru ketemu Dimana budak itu bro? Budak itu Ternyata Pak Wali disini nih Iya Budak itu depannya dikit Andai kata Wali kota masuk Lebih lagi Dapet Tapi gak tau Karena mungkin kebawah arus kali ya Iya Nah kebawah arus Jadi di depan sini Nah itulah pengalaman yang Aku harus merelakan Harus mengikhlaskan Mengambil jam istirahat kamu ya? Bener Pak Wali Kena istirahat Pak Wali Bukan gitu Tapi kan namanya tugas Namanya tugas Siap dan siap Kita harus siap Oke Itulah salah satu keikhlasan waktu aku sebenernya Itu sebenernya banyak sih Tapi hanya itu yang aku pacak ceritaku Iya Jadi kalau soal keikhlasan itu Mungkin gampang kita omong Kita ikhlas bro Kita ikhlas Tapi belum tentu kita melaksanakan itu dengan ikhlas Bener Jadi Harus dengan jiwa-jiwa Apa ya? Jiwa dalam hati nih An Yang tulus Yang ikhlas Bener Jadi itulah Kurang lebih cerita yang Ya Terlalu Eh tapi iya bro Aku kan sering juga nih Artinya sekarang aku sudah tahu Siapa di balik lensa Pak Wali kota itu kan Bahwa disitu ada peranan awak disitu kan? Iya kan? Aku memang melihat Pak Cak nih yang kamu tuh ngambil angle-angle yang posisi bagus itu nah kan? Nah Cak mana cara kamu belajar ngambil gambar itu? Saya gini Pernah Aku ngomong sama Pak Wali Jadi gue kalau foto tuh kalau pacak tuh Agak mainnya ya Pak Jadi biar dikejungan ini Dia tidak mau Dia orangnya tidak mau diatur Apapun dia denger Contoh Pak harus gini Dia tidak mau Kita harus mengimbangi Harus mencari waktu Apa namanya? Ngambil angle yang pas Ya posisi Yang pas Itu tergantung Kita Jadi Cak mana caranya kita harus dapat foto Pak Wali lagi Gini 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 Akhirnya segitu Artinya disitu dituntut Kesigapan awak ya Untuk berkeliling-keliling ya Benar Jadi Pak Wali tidak tahu menahu Itu posisi pengambilan gambar Pak Cak mana tidak tahu menahu Tidak tahu menahu Intinya sekarang kayak mana awak menyikapi Kalau pengen dapat gambar yang bagus Oh ya mekeliling Nah benar Jadi itu harus keliling Tapi Ya Alhamdulillah Sebenarnya aku belajar fotografi itu Waktunya singkat Tapi dituntut harus terjun Ke moto wali kota Palembang 1 Berarti harus bagus dong fotonya Nah dari situlah otak aku berpikir Cak mana aku pacak moto wali kota ini Dari itu aku masih belajar Sampai sekarang aku masih belajar fotografi Oke bro Nyambung lagi tadi gitu Apakah sekarang awak tuh gabung di komunitas fotografer? Kalau komunitas Enggak Karena waktu lah ya Waktunya yang menuntut aku Enggak bisa untuk ikut komunitas Tapi kalau kawan komunitas Banyak Banyak kawan komunitas Grup WA itu ada Aduh kawan komunitasnya Nah bro Aku nak tanya Ini kan Di tengah kesipuan awak ngikutin Pak Wali Ya udah kan Ini kan Keluargo pasti kan Keluargo itu Nomor 1 Pasti Apakah mereka itu Men-support Apakah pernah mereka itu Aduh Pak Yoko Isra dulu Keluarga pula Itu Capa mana Alhamdulillah Kalau sisi keluarga Itu support Justru malah Ngepot aku dengan cara gini Kamu sekarang melek wali kota terus Jadi kalau ada apa-apa Yang rusak sama wali kota Loh Akan cuma staff Cuma anak buah Bukan anak buah Kamu harus dilingkungkan mereka Kamu harus menjaga etika Harus menjaga Kesepanan Nah itu harus Kita akan menjaga Itu ke orang tua Artinya Awat tuh Ketika apapun tingkah laku yang Apapun lakukan di luar Selelain ketika tidak ngikut wali kota itu Artinya mencerminkan beliau juga Mencerminkan beliau Etika ya Benar Itu harus kita terapkan Nah Itu pesen orang tua langsung Pesen orang tua langsung Jadi Lanjutkan Gawela yang bener Itu ya sudah Disupport Disupport Mereka Aida-ida yang misalnya Sempet berpikir Ya kan kebanyakan ini kan Benar Kebanyakan kalau Kok Coba istirahat dulu Minta libur gitu kan Gak sempet lagi Awatung urus diri Misal-misal Apapun mantep gitu Gak mantep lagi dirumah Gak tadi ya kan Tidak ya ternyata Benar-benar Memang mendukung dan mensupport Mendukung Kalau keluarga mendukung Karena gini bro Jadi tukang foto Ah Fotografi lah Iya fotografer Tukang foto Ya tukang foto bener kan Iya 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 Menjadi tukang foto Orang nomor satu Di kota Palembang Tak semudah yang kita bayangkan Nah Tantangannya apa bro Kalau pantangan itu Tantangan 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 itu Sebenernya gini Tantangan yang terbesar Sebenernya tidak ada Tapi ada satu yang terbesar Di saat kunjungan Bapak Presiden Bapak Presiden Nah Ini kan aslinya kan Gini loh Orang yang berkaitan dengan Apa nama lingkungan pemerintah kan Apalagi Dari Presiden Mau datang ke Palembang Otomatis kan Yang selain Daripada Tim protokol Ya kan Pasti dipotografer Nah ini Cak Mano bro Jadi kan itu kan Banyak batasan-batasan Dan aturan-aturan Apa namanya Protokolernya kan Cak Mano Untuk caro kawat Bio bisa masuk Jadi gini Ini kalau Presiden kunjung ke Palembang ya Jadi kalau kunjung ke Palembang Jadi Kami Satu rangkaian nih Walikota mobil depan Aku mobil belakang Ada teman-teman Teman-teman yang lain Nah kalau untuk masuk Di acara kegiatan Itu otomatis tidak bisa Apalagi dengan Presiden Nah Presiden Itu tantangan aku Cak Mano caronya Aku harus dapati foto Arno Joyo dan Pak Jogowi Nah itu tantangannya Jadi aku Kadang aku Di posisi disini Nah ini teman-teman Media Wartawan Mobil jatuh aku misah Misah Maka foto tele Langsung jepret beliau Berdua ini Habis itu Muter lagi disini Jadi waktu itu Habis untuk muter-muter Oke Ada tidak pesan-pesan Pak Wali Kau foto aku Posisi aku lagi Cak ini Tidak pernah Tidak pernah mesen dia Tidak pernah mesen Tapi kalau Eee Apa namanya Foto ini Jangan dipublikasikan Itu aduh Iya Foto ini Jangan disebarluaskan Itu aduh Kalau soal foto Itulah Aku harus dituntut Harus bisoh Cak Mano caronya Dapat foto yang bagus Nah itulah Tuntutan Itulah aku bilang tadi Dari awal Pak Arno Joyo tidak pernah marah Dan tidak pernah Apa ya Tidak pernah Memaksa anak buahnya Untuk Wih harus gini Tidak Tidak Tapi dibebaskan Yang penting jangan sampai Melanggar aturan Itu sebenarnya Itulah enaknya Pak Arno Joyo itu Yang membuat aku betah Sampai sekarang Asik Wih Pak Wali Jadi Eko sudah ikhlas Betah juga Ikut Pak Wali Ya kan Ya Intinya Memang Eko berterima kasih Bahwa banyak pengalaman Pengalaman yang didapatnya Ketika mengikut Pak Wali Oke Nah Bro Aku nak nanya lagi Boleh Tadi kamu sampai ke bahwa Ada foto yang boleh di share Dan ada foto yang tidak boleh di share Betul Nah Foto yang diboleh share itu Cak Mano Foto yang tidak boleh di share itu Cak Mano Jadi foto yang boleh di share itu adalah foto kegiatan yang terjadwal di pemerintah kota Itu boleh silahkan di share Dan Apa namanya Foto yang Pokoknya resmi lah Walaupun tidak terjadwal Tapi ada undangan resmi Itu silahkan di share Tapi ada juga yang tidak boleh di share Nah Yang tidak boleh di share Itulah kegiatan mereka Bapak Arno Joyo pribadi Contoh Pribadi Mereka melayat Melayat aku pernah moto Krek 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 Nah Habis itu Aku dibisikin Jangan di share Pak Kita kan namanya wali kota Harus melayat Kamu tidak Jingo apa Orang ini Lagi menangis Sedih Lagi dapat musibah Kamu malah dapat moto untuk di share Nah Jadi tidak Pak Tidak usah di share Nah itu salah satunya tidak boleh di share Nah Ada satu lagi Eee Foto yang sering Sering yang sering dilakukan Pak Arno Joyo Dia itu mengunjungi warga Mengunjungi warga yang sakit Datang langsung Bersangkutan Aku foto Tidak boleh di share Jadi Dua poin ini catatannya Dua poin Pertama itu ketika Pak Wali itu melayat Tidak boleh di share Tidak boleh Yang kedua ketika mengunjungi orang sakit Tidak boleh juga di share Jangan di share Kenapa kena marah kamu Bukan kena marah Jadi Tapi Kita ini membantu Bukan untuk di perlihatkan untuk semua orang Nah beliau pesen gitu Kalau kita membantu Jangan di perlihatkan semua orang Tapi aku jawab Iya Tapi aku enak Lembut ya Pak namanya kan wali kota Sebagai contoh Kita jangan riak Dah Dari situ aku diem Tidak pernah kamu upload Tapi memang sebelumnya Memang belum pernah di upload Atau sudah pernah di upload dengan kena marah Sebenernya pernah aku upload pribadi sih Sebenernya pernah aku upload pribadi dong Nah dari situ aku kena tegur Kena tegur Pak Wali Jadi itulah Aduh Aduh luar biasa sekali Oke bro Sekarang ini closing nih ya Oke nih kita minta tips lah Untuk kawan-kawan fotografer Bisa menghasilkan sebuah hasil foto yang bagus lah Kan karena ini Menilai bahwa Orang yang sering mengambil angle-angle bagus Dari ngikutin Pak Wali Kota Orang nomor satu di Palembang dong Artinya kepercayaan beliau dalam pengambilan foto Tip nih untuk kawan-kawan fotografer Yang ada di seluruh Indonesia Wah kalau seluruh Indonesia itu Masih banyak senior senior sebenarnya Oke Yang baru belajar lah Yang baru belajar lah Jadi gini Kalau tip fotografer Itu jangan malu untuk terus belajar Jangan pernah merasakan puas dengan hasil yang sudah kamu dapatkan Karena sisi fotografi itu tidak kata Tidak ada kata tetap lulus Fotaku bagus Tidak Karena fotografi dituntut untuk menuntut Foto yang biasa menjadi yang luar biasa Itu dengan pencahaya Dengan speed Pragma Itu harus kita kuasai Jadi jangan mengeluh Jangan Cepat merasa puas Bahwa pemula itu Siapa tau akan menjadi seorang fotografer pribadi Justru Gubernur Yang profesional Nah Karena kan contohnya pribadi Aku yang tidak tau menau apa-apa tentang fotografi Bisa Bisa menjadi Fotografer Wali kota Palembang Oke Itu lah Tapi buat aku pribadi sih sebenarnya Oke terimakasih Luar biasa Nian Sebenarnya aku masih pengen ngobrol panjang lebar sama awak bro Boleh Tapi Mudah-mudahan setelah ini ada part berikutnya ya Pasti Kita ngobrol lebih panjang lebar lagi Pasti Kalau rame kita lanjut Kalau rame kita lanjut Oke Kita boleh sih Kalau ini rame kita membahas Tentang Cak mana sih wali kota Palembang Cak mana sih wali kota yang pernah dicacimaki atau tepundima pun Kita lanjut Oke Asalkan rame bro Subscribe bro Oke Oke kawan-kawan sebagian tatatan jurnalis Saya Riza Palepi dan Bro Eko Nurhadi Terima kasih dan Sampai jumpa Sampai jumpa Jurnalis